Hari Jambi tampil perdana malam ini pada grup kedua top 6 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 Menurut informasi yang berkembang di media sosial, hari dilatih dan dipandu langsung oleh Lesti Kejora Bagaimana informasi yang sebenarnya? Mari simak video ini sampai habis Hari Putra merupakan salah satu peserta lidah Indusiar 2020 yang akan berkompetisi malam ini pada grup kedua top 6 besar Hari Putra atau Hari Jambi merupakan Duta Liga Dangdut Indonesia yang berasal dari Provinsi Jambi Menurut informasi prediksi dan ramalan yang berkembang, hari merupakan salah satu peserta yang diprediksi dan diramalkan bakal memboyong piala bergilir tersebut ke daerahnya Bagaimana tidak progresnya yang selalu mengalami peningkatan dan dukungan antusiasnya masyarakat untuk mendukungnya menjadi juara Membuat ramalan dan prediksi tersebut akan benar adanya Terbukti dari beberapa babak yang telah dilewati olehnya Hari Jambi selalu mendapatkan polling SMS tertinggi daripada peserta yang lain Selain dari itu, Hari juga mempunyai skill dan talenta yang cukup mumpuni untuk menjadi sang juara tahun ini Bukan hanya itu saja, Hari Putra juga merupakan satu-satunya peserta tahun ini dengan akun Instagram yang telah tercontrek warna biru Sedangkan peserta yang lainnya masih seperti biasa saja sampai detik ini Menurut kabar yang berkembang, popularitas yang didapatkan oleh Hari Putra saat ini Semenjak dirinya diisukan dan dikabarkan menjalin kisah asmara dengan Lesti Kejorak Namun sayangnya, kedekatan dan hubungan asmara dirinya dengan Lesti Kejorak Sudah mulai reda semenjak Lesti didegati oleh pesinetron Aris Kipindar Meskipun demikian, Lesti Kejorak dan Hari Jambi telah mengklarifikasikan bahwa hubungan dan kisah mereka hanya sebetas teman saja Lesti juga merupakan seorang dewan juri dalam ajang tersebut Sedangkan Hari Putra merupakan peserta dalam kompetisi itu Beberapa jam yang lalu, beredar sebuah berita yang cukup mengagetkan dan menggegerkan publik saat ini Bahwa Hari Jambi yang akan tampil malam ini pada grup kedua top 6 besar Dilatih dan dipandu langsung oleh Lesti Kejorak Namun banyak juga yang mengatakan kabar tentang itu hanyalah isu hoak semata Namun banyak juga yang mengatakan bahwa informasi tersebut tidak tertutup kemungkinan jika Lesti akan melatih Hari Jambi Terlepas dari kabar tersebut, kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga Hari Jambi dan Lesti Kejorak terus mengikat jelinan selaturahmi yang baik Dan semoga hari yang akan tampil malam ini akan mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat dan para pendukungnya Itu saja informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi malam ini dengan SMS ketik lidah spasi Hari Jambi Kirim ke nomor 97288 Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini